Bila aku tanya ke kamu semua, siapakah pemain NBA yang paling suka membuli pemain lain, atau seorang bulliers? Mungkin nama-nama seperti Demarcus Cousins, Michael Jordan, Ron Artes, Joel Embiid tentunya akan keluar dari benak kamu. Kesamaan yang dimiliki mereka semua tentunya, mereka semua adalah pemain yang sangat hebat. Tentu saja, kalau Anda tidak hebat, bagaimana bisa Anda punya mental kuat untuk membuli lawan-lawan Anda? Namun tentu, hidup tidak selalu di atas. Ada momen-momen di mana pembuli di NBA justru malah kena buli. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Momen Pembuli Malah Dibuli. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kevin Garnett Ya, Kevin Garnett tentu adalah pemain yang sangat hebat di era 2000-an. Banyak dari kamu mungkin menyaksikan kehebatannya pada saat di Celtics era 2007 hingga 2013. Namun sebenarnya, masa paling prime dari Garnett adalah pada 2000-an awal, ketika ia bermain di tim pertamanya, Minnesota Timberwolves. Garnett pernah menjadi MVP regular season pada 2004, dan tidak pernah luput dari jajaran All-Star sejak musim keduanya di NBA. Hal itu tentu membuat Garnett menjadi pemain yang tidak terkalahkan, dan tentu saja menjadi seorang pembuli. Garnett mungkin tidak seperti Ron Artes atau Joel Embiid yang bertengkar sambil menggunakan fisik. Namun ia terkenal sebagai trash talker. Bahkan bisa dibilang sebagai lima trash talker terhebat dalam sepanjang sejarah NBA. Ia bahkan pernah mengolok Tim Duncan pada hari ibu, padahal ibunya sudah meninggal. Ia juga mengolok Charlie Villanueva yang merupakan pasien kanker. Ia juga mengolok Carmelo Anthony tentang istrinya, dan masih banyak lagi. Namun ada satu momen di mana Kevin Garnett justru kena batunya. Hal ini terjadi pada game 6 final wilayah barat playoff antara Kings dan Timberwolves pada 2004. Seorang pemain Kings bernama Anthony Piller memberi pelajaran kepada Garnett. Piller dulunya adalah rekan setim Garnett di Timberwolves dari tahun 98 hingga 2003. Sehingga Piller sudah tahu Garnett seperti apa. Bila Anda penyerahkan setim seperti Garnett, Anda mungkin akan bahagia. Namun bila Anda menjadi lawannya, seperti Anthony Piller kali ini, tentu Anda akan sangat muak. Garnett adalah pemain yang sangat fisikal. Karena frustasi dengan Garnett yang terlalu fisikal, Piller pun menyikut dada dari Kevin Garnett. Garnett pun membalasnya di posisi berikut. Namun Piller justru membalasnya lebih keras lagi ke wajah. Tapi Garnett malah tidak berani membalas dan diam saja. Ia hanya berdiri dan terlihat bingung dengan hal itu. Tentu kamu tahu bahwa diam saja adalah hal yang biasanya tidak dilakukan Garnett. Michael Jordan Mungkin banyak dari kami yang tidak mengetahui hal ini. Michael Jordan tentu dikenal sebagai orang yang hebat, disiplin, namun juga seorang trastalker. Ia pernah men-trastalk di Kembe Mutombo dengan melakukan free throw sambil menutup mata. Ia juga pernah berkata tembak saja dasar cebol ke pemain terpendek dalam sejarah NBA, Maxi Bokes, dan membuat karirnya hancur setelah itu, yang udah kami bahas dalam video kami sebelumnya. Ia juga mempermalukan seorang rookie Bulls, bahkan saat ia sedang pensiun dan tidak bermain basket, yang sudah kami bahas juga dalam video sebelumnya. Tidak hanya ke lawan, namun juga ke teman-temannya sendiri. Bahkan lebih parah. Ia bahkan pernah menonjok Steve Kerr, rekan setimnya sendiri, hingga lebam di wajah. Rekan setim lain MJ, yaitu Sander Will Perdue, yang lebih besar dan tinggi dari MJ, juga pernah ditonjok oleh Jordan. Namun ada satu momen yang mungkin kebanyakan dari kamu tidak tahu, bahwa Michael Jordan pernah dibuat takut dan tidak berdaya oleh seseorang bernama Mike Tyson. Jelas, siapa sih yang tidak takut sama Mike Tyson? Petinju terhebat dalam sejarah. Padahal, tinggi Mike Tyson hanya 178 cm. Jauh lebih pendek dari MJ yang bertinggi 198 cm. Pada tahun 1988, MJ dan Mike Tyson kebetulan diundang ke pesta ulang tahun legenda football, yaitu Richard Dent. MJ saat itu masih berusia 25 tahun, dan masih di musim keempatnya di NBA. Namun ia sudah sangat terkenal dan menjadi bintang. Di sisi lain, Mike Tyson datang ke pesta itu sedang dalam keadaan dirundung masalah perceraian dengan istrinya, Robin Givens. Sebelum Tyson dan istrinya menikah pada 1988, ternyata istri Tyson pernah memiliki hubungan dengan MJ. Tyson ternyata adalah seorang pria yang mudah jeles. Ia tidak menyukai semua orang yang pernah berpacaran dengan istrinya, termasuk MJ. Di pesta ulang tahun itu, Tyson yang sedang dalam keadaan mabuk, tiba-tiba mendatangi MJ dan berkata, Hei, kau pikir aku ini bodoh. Aku tahu kau berhubungan dengan istriku. MJ pun terdiam seperti melihat seorang hantu, dan ingin segera lari meninggalkan pesta. Tyson juga berkata kepada semua orang bahwa ia ingin memukul MJ di pesta itu. MJ ingin segera pergi, namun ia tidak bisa. Bahkan Richard Dane yang mengadakan pesta ulang tahun pun, berkata bahwa ia seumur-umur tidak pernah melihat MJ setakut itu. Demarcus Cousins Ya, untuk daerah modern ini, pemain yang paling suka bertengkar, mendapat teknikal foul, trastalker hebat, tentu adalah Demarcus Cousins. Meski purgantinya sedang berada di fase meredup sekarang, namun beberapa tahun lalu, ia mungkin bisa dibilang sebagai center terbaik di NBA, saat dia bermain di Sacramento Kings. Namun, attitude-nya memang sedikit berbeda. Ia pernah memarahi seorang reporter bernama Andy Furillo tepat di depannya sendiri, karena ia menulis berita tentang saudara kandungnya Jalil Cousins yang ditangkap polisi. Ia juga pernah bertengkar dengan pelatihnya sendiri, yang membuat Cousins berakhir Detroit dari Kings ke Pelicans. Saat di Pelicans, ia diharapkan bersama Anthony Davis bisa membentuk Twin Tower, dan membawa kesuksesan bagi franchise New Orleans Pelicans. Namun iya, hal itu tidak pernah terjadi setelah Cousins mendapat cedera Achilles. Dan di salah satu pertandingan, ketika Cousins bermain di Pelicans pada 2017, ada satu momen yang membuat Cousins, seorang pembuli, malah dibuli. Anda tentu tahu seorang bintang NBA namanya Jack Randolph. Ya, beliau memang tidak jauh berbeda dengan Cousins. Ia juga sering bertengkar dengan pemain-pemain lain, mirip seperti Cousins. Bedanya, Randolph lebih parah dari Cousins, karena ia terlibat dengan banyak kejahatan dan kriminalitas yang membuatnya pernah dipenjara. Tentu, berurusan dengan orang-orang seperti ini akan sangat menakutkan bagi semua orang, tak terkecuali Cousins. Saat menjaga satu sama lain, tiba-tiba Cousins dan Randolph terlibat dalam sedikit trash talk. Namun terekam, Randolph mengatakan suatu hal seperti ini. Hal ini dimulai karena Jack Randolph tidak terima bahwa Cousins mentrash talk rekan se-tim Randolph selama di game itu, sehingga Randolph mengatakan hal tersebut. Dan Cousins yang biasanya membalas, justru hanya diam saja. Menurut Robinson, Ya, kalau yang ini, pasti kebanyakan dari kamu sudah mengetahuinya. Nick Robinson tentu adalah seorang yang mentalnya sangat kuat. Ia tidak pernah takut saat menjaga siapapun. Bahkan orang setinggi Yao Ming pun diblok olehnya, padahal tinggi Robinson hanya 175 cm. Ia juga pernah bertengkar saat di kompetisi Big Three dengan mantan juara Big Three musim sebelumnya. Namun mari kita tilik lebih dalam mengapa pertarungan ini bisa terjadi. Ketika Jake Paul berhasil menang boxing pertama kali dari YouTuber Anneson Keeb, Robinson pun langsung menentang Paul untuk berduel dengannya. Dan Nate pun langsung mentrash talk Paul bahwa bila Jake bisa mengalahkan seorang atlet seperti Nate Robinson, itu akan menjadi penghargaan dan momen paling berkesan dalam karir boxing dan sosial media Jake Paul. Nate Robinson juga ingin menunjukkan bahwa dia adalah atlet yang hebat. Ia bisa bermain futbol, basket, sekaligus boxing kepada seluruh dunia. Di sisi lain, Jake Paul saat itu hanya baru bertanding tinju dua kali saja. Dan Jake Paul juga ingin membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan atlet dan juara slam dunk contest seperti Nate Robinson. Dan ya, kita semua tahu bahwa Nate Robinson kalah KO dari Jake. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed at Easy Sportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuih, buruan di serbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Terima kasih telah menonton!